Sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti, dalam perkara pidana 184 KUHAP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, yaudah silahkan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih, kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya, sudah ketahuan, catat, saya sudah mengancam, silahkan hadirkan AEP, yang awalnya dalam kompresi polda itu, diantaranya pengakuan AEP, kami akan secar, siapa tahu jangan-jangan AEP ini terlibat, catat itu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Sudirman. Kami akan tanya dari hati ke hati nanti, karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, Pak Sudirman orang Cirebon, akan ditanya, orang Sudirman diumpetin aja di polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui, kalau harusnya akan dilapas, meninjam untuk menggali keterangan atau mengelengkapi alat bukti keterangannya. Silahkan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke lapas Cirebon. Ini enggak. Nah jadi hanya dua itu, waktu ke polda Jawa Barat menyampaikan, yaitu keterangan AEP dan keterangan terpidana Sudirman. Silahkan hadirkan, pasti kami secar. Sehingga, kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan, berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Karena bicara hukum itu cuma dua, bukti dan saksi. Jadi kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin PG Setiawan dibebaskan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.